Lebih-lebih evaluasi akhir tahun lah Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian Betapapun kita dalam kondisi yang seperti ini Maksud saya dalam pandemi Masing-masing leading sektor di pemerintahan itu Masing-masing, sekali lagi, masing-masing leading sektor di pemerintahan itu Pemerintahan yang saya maksud adalah lembaga, kementerian, lembaga itu Di masing-masing kementerian Juga mengawal dengan tugas dan fungsinya masing-masing Kementerian Pendidikan Kebudayaan ngawal Kementerian Agama ngawal tugas fungsinya Kementerian Keuangan juga ngawal Kementerian Warung Kering ngawal Pokoknya masing-masing tidak boleh berhenti Ini karena negara, pemerintahan Pemerintahan itu adalah proses penyelenggaraan Pelayanan publik dan seterusnya itu masing-masing Namanya memang terkait dengan tugas-tugas dan fungsi itu Semuanya harus diseraskan Semuanya harus diharmonisasikan Dengan pandemi COVID-19 Jadi masing-masing Bekerja Jadi pekerja masing-masing ini Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian dan lembaga Tetapi juga ada Yang Menjadi Penanganan situasi yang Secara keseluruhan juga berkepentingan Maka tugas dan fungsi masing-masing Kementerian dan lembaga itu harus Diharmonisasikan Harus diharmonisasikan Nah Diharmonisasikan dengan Kondisi pandemi ini Termasuk kita Yang Bertugas di Berkhidmat di Menjalankan fungsi pendidikan Saya ingin kadang-kadang Memulangi lagi Untuk mengumahkan Bahwa Kementerian Agama ini Memiliki tiga fungsi Fungsi agama Yang lagi Fungsi pendidikan Fungsi haji dan umroh Jadi Bapak Ibu nanti Karena kita Rumah besarnya Kementerian Agama Harus sudah Bukan ngelotok deh Sudah ngerepek Itu ya Artinya sudah dulur Kita ada fungsi agama Fungsi pendidikan Fungsi pelayanan haji dan umroh Atau fungsi haji dan umroh Nah Kita Tafaku di dalam Fungsi pendidikan ini Ya hasilnya haji Pendidikan ini Di pusatnya Adalah Dua kementerian Kementerian Pendidikan dan Kebulayaan Dan tentu Kementerian Agama Sendiri Sebagai induk semang kita Apa saya nyebut Induk semang itu ya Jadi induknya Kita kan adalah Kementerian Agama Nah Karena itu Regulasinya pun juga Dari dua itu Saya contohkan Bajan Agung Ternah Kepitian Agung Kepitian Agung Kepitian Agung Kepitian Agung Ternyata Kepitian Agung Fokus Masada Ya pun kan Misalnya Contoh Saya contohkan Mendikpun Mengeluarkan Suhedara Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Kalau saya ketahui Tentang apalah Edara nomor 1 Tahun 2001 Ini mana surat tadi Ini mana surat tadi Nah Ini Mendikpun mengeluarkan Edara Ini pengantar dari ini Nah ini Ajaran dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kelurusan Tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Dan Ujian Mesta Itu Mendikpun Mengapa itu Edara Tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 Tuh Ini 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 Sebagai Living Sektor Pendidikan Kita Sebagai bagian Yang juga ikut Tugas Pendidikan Melalui Dirjen Pendis Meluarkan Surat Edaran Edaran Pak Dirjen Prof Prof Mohamed Alil Langgan Itu Mengacu Kepada S.E. Pak Mendik Kuli Keluar Edaran Nomor Satu Tahun Edaran Nomor 298 Tetap Penyelenggaraan Kelurusan Kenaikan Kelas Di Madrasah Dan Estat Nomor 781 52 Tahun 2021 Tentang Post Ini Saya Maksud Ini Ini Saya Kasoknya Dasar Hukumnya Bapak Ibu Kita Saling Mengenang Konstruksi Hukumnya Seperti Aku Berdasarkan Aturan Disamping Juga Nanti Ada Aturan Lain Terkait Dengan S.E. Nomor 781 Tentang Juknis Penyusunan HOT Kemudian Juga S.E. DIRJ Nomor 751 Tentang Juknis Penyusunan SOAL SOAL Pada Madas Dan Seterusnya Nah Walhasil Regulasi Induk Semang Yang tadi Dari Begadaran Menteri Itu Tahun Pelajaran 2020 2021 Tidak Ada Ujian Nasional Kan Begitu Tidak Ada Ujian Nasional Atau Ujian Setaraan Ini yang Setaraan Yang Paket Paket A Paket B Paket C Itu Tidak Ada Nah Nasional Nah Internal Kita Internal Kita Itu Nasional Tidak Ada Jadi Kita Umbk Namanya Umbk Untuk Sanofia Alia Pun Juga Ditiadakan Ditiadakan Nah Yang Ada Bagaimana Untuk Untuk Mengukur Ketercapaian Dan Seseorang Peserta Didik Dinyatakan Lulus Atau Tidak Lulus Nah SM Menjelaskan Juga Yang Ada Ujian Sekolah Kita Pendis Yang Ada Berarti Ujian Madrasa Ujian Sekolah Ini kan Beda Titelatur Ya Jangan Sekolah Kita Madrasa Nah Supaya Nanti Terarah Terukur Ujian Madrasa Itu Maka Pedirjen Mengeluarkan POS Prosedur Operasional Standar Saya Juga Kemarin Atau Kemarin Yang Pernah Sampaikan Ini Bahasanya Sudah Menjadi Branding Atau Ya Akuannya Digbud Berikut Gemenang Juga Sama Yang Namanya Prosedurnya Itu Disingkatnya POS Lain Dengan Urusan Yang Lain Atau Tugas Atau Fungsi Yang Lain Kalau Fungsi Yang Lain SOP Kita Juga SOP Di Fungsi Agama Itu Pelayanan Bimas SOP Di Fungsi Haji Itu SOP Di Kepolisian SOP Yang Lain SOP Tapi Khusus Untuk Pendidikan Saya Ingat Saya Sejak Jaman Saya Diri Kasupsi Itu POS Sudah Puluhan Tahun Makanya Menjadi Branding Apa Branding Tudia Menjadi Trademark 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 Pendidikan POS Jadi Kalau POS Kalau Ada Yang Ikut Ikutan Menjemput POS Selain Pendidikan Ada Fungsi Lain Ikut POS Berarti Dia Nyontok Niruti Pendidikan Jadi Begitulah Gampang Gitu Pak Tua Jadi Nah Baik Sekali Saya Tadi Konstruksi Hukumnya Lalu Juga Memaham Sejarah Teruruhannya Sekarang Kita Mengucut Kepadanya Lalu Bagaimana Peran Tugas Fungsi Para Stakeholder Pendidikan Ya Disini Disebutkan Di dalam POS Ini Dalam POS Buka POS Ini Ya Tugas Pemenang Tanggungjawab Nah Dalam POS Disebutkan POS Di Kepdir Jendru Kepesan Jendru Jendru 52 Tentang POS Nah Ada Jenjang Struktural Dari Pusat Jendrendisnya Dalam Ini Mungkin Ada Direktorat KSKK Atau Mungkin GTK Terlipat Di sana Karena Tenggu Datang ke Kependidikannya Kemudian Turun ke Tantor Wilayah Dalam Ini Di bidang Madrasah Kemudian Turun ke Tantor Kebupaten Kota Termasuk Dalam Ini Seksi Penimaj Dan Liding Sektor Semuanya Termasuk Bapak Ibu Saya ingin Sampaikan Bahwa Ada Tugas 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 Menugaskan Menyebut Teman-Tugas Tugas Tugas Pejabat Dia Menyelantarakan Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Pemantauan Pembimbingan Bagi Lingkungan Madrasah Baik dari Aspek Managerial Maupun dari Aspek Akademik Akademiknya Maupun dari Aspek Akademiknya Karena itu Kita tidak terpisahkan Nah Seiring dengan itu Berakhir juga Terdirjen Atau Terdirjen Tentang penyusunan Kisih-kisih itu Mana itu Terima kasih Nah 751 ini Juknis Penyelenggaraan Bimbingan Penyusunan Soal Siapa yang Dibintek Para guru Para guru Yang dibintek Wajar ini Untuk mengembali Menyamakan persepsi Dan seterusnya Karena bikin soal itu Kalau menurut saya Bila mudah Ada Variable Ada Ada indikatornya Tingkat kesulitannya Seperti apa Tingkat kemudahannya Seperti apa Dan seterusnya Ada gaya Ada model Modelnya Apa Optionnya Seperti apa Maka Ini adalah Suatu hal yang Sangat penting Pertanyaan saya Kalau teman-teman guru Kita bimbing Dan seterusnya Nah Lalu pengawas Saya bertanya Sudah siapkan Itu Sebagai pembina Timbullah Usulah Dari Teman-teman Habis kalian Itu waktu Acara Maritu Ya siapa Pak Orhidin mana Mbak Doktor Nah iya Ini Kita terbanyakan Ngomong Saya yang usul Ngomong Ngomong Dengar ini makanya Ini saya respon Pak Ketua Makanya saya bilang Ini punkan Pak Kasi Saya udah Jamuannya Semuanya Adalah Kita Kantor Pokoknya Amin Ini kok Minumannya Ayatnya Biar sama Pak Kasi Bukan Haji Ini saya Beda-beda Begini Men Men Berapa Dipunuh Sama Oke Berapa Akwanya Lebih gede Hahaha Su Menggusul Tunggu Caya Katu Ini Terbisa Jumlah 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 Akwa Pak Ket Pesetaraan Sudah Dila Itu ya Saya Mohonlah Betul-betul Pak Kasi Di Fasilitasi Akhirnya Ditampai lagi Cepat Cahi-cai Walaupun Jaya Tunggu Nah Akhirnya Itu Maka Kita Kemas Tidak Bintek Tapi FGD FGD Ya Forum Diskus Begini Memang Secara Regulasinya Ini Teman-teman Pengawas Tidak Terkait Ini Karena Dianggap Sudah Langsung Jalan Kan Begitu Ya Tapi Dinyamat Kanya A Orang tua Imala Apu 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 Ya Bira Tipis lah Tapi Saya ingin Menyamakan Persepsi Dan Ini Saya Tepat Bahasanya FGD Forum Beliau Tiga Orang Tingkat Apa Itu Tingkat Provinsi Oh Seorang Ada Yang lain Nah Apalagi Ya Makanya Kita Lebih Tepat Ini FGD Ya Brands Terming Empat Ketua Itu Dan Selanjutnya Boleh Jadilah Pengalaman Itu Kenapa Ini Penting Bukan Untuk Diseragamkan Tapi Untuk Disamakan Persepsi Gitu Supaya Nanti Ada Track Yang Barat Kereta Itu Ada Rel Nah Tidak Boleh Keluar Dari Rel Bagaimana Gainya Itu Soal Metodologi Silakan Tapi On the track Dengan Karena Sudah ada Batasannya Karena Tertuntun Pendidikan formal Itu tertuntun Kurigulumnya Ada KD Ada KI Kan Gitu Ya Kemudian Apa lagi Indikator Ya Dan Seterusnya Gitu Karena Ada Kisi-kisi Itu Maksudnya Sebagai Gaitan Kita Modelnya Silakan Disitulah Variant 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 Ada Variant Masing-masing Yang Berbeda Jadi Kalau Dulu Ada Padi Itu Padi R1 D64 Itu Itu Variant Ini Yang Tahan Ama Tapi Kurang Enak Ya Biar Tapi Tahan Ama Tapi Pulen Tapi Itu Ngomong K Pare Itu Sebizian Tengah 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 Cepet Tapi Rada Biar 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 Tapi Gaitan Masih Biar 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 Yang Saya Ingin Karena Itu Bapak Ibu Sekali Kita Tetap Ini Melakukan Akselerasi Percempatan Waktu Karena Ter Breakdown Mestipun Ada Rentang Waktu Yang Diberikan Oleh Post Ini Atau Aturan Dari Pedir Ini Kita Terhitung 15 April Eh 15 Maret Sampai 10 April Terhitung Surat Tugasi Bagas Ya Sudah 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 Tugas Dari Dari sekalian saya mohon dorong partisipasi aktif setiap guru doang dorong itu jadi begini Pak kenapa ada guru kadang-kadang yang pasti ini jangan sampai terjadi persoalan itu nanti diakomodir soalnya bagaimana-bagaimana itu soal lain tapi bangkitkan dulu partisipasinya dan itu sejatinya begitu ngajar tapi tidak mengavaluasi nah itulah maka perlu bimbingan buat soalnya ingatkan nanti Bapak Ibu ke para Bapak Ibu pengawas Bapak Ibu pengawas Bapak Ibu pengawas nah saya pikir Pak kasih putan ini saya ingatkan saja Bapak Ibu Pak ketua ya kalau ngomong begini jangan sampai mepet atau silakan manfaatkan KKG DMB MGMP DMTS MGMP DMA oleh teman-teman pengawas manfaatkan itu supaya termasuk bikin kisisi soal untuk yang long time panjang waktunya gitu pilih Ayana Ngarawas ke guru Suha ya padahal memang sebetulnya sejatinya guru yang gitu paket itu mengajar ya kan mengevaluasi menilai menilai itu paket dari terlebih siapa saya ingat itu tuh saya kadang-kadang ngajar saya semangat ngajar nah pilih ayo mengevaluasi bikin soal semangat tapi ini nganilai kan berada saya nggak ngajar kamu pake jengkai saya gitu tanya ayo majarah saya bisa aduk ayo 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 tayang katerian antara cara ayo 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 saya ayo 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 KKF untuk pelajar Rafiki sekian, kan betul ya? Matematika sekian, ini sekian-sekian, kaya sepatah. Tiba-tiba lalu panggungnya setelah berjalan lalu diakolosi tidak ini, ada yang di bawah, ada yang di upper, ada yang di bawah, di atas. Kalau yang di atas supur, kalau yang di bawah, ya, kalau yang di bawah bagaimana kita harus melakukan remedial. Remedial, dan lain sebagainya, penugasan, bisa jadikan begitu ya Pak Bu? Itu maksudnya supaya nanti KKM ini aman. Kalau dulu maksudnya raka-raka itu ya? Raka-raka kelasnya apa itu? Raka-raka kelas sekarang tetap ada. Bukan, apa tuh yang apa? Kalau dulu bahasanya apa? Pasing grid. Bukan, kalau pasing grid. Ah, memang itu baru ya KKM-nya. Karena itu kan untuk menetapkan tetap capaian. Tetap capaian gitu. Nah, ini juga tidak lepas dari SPM. Karena memang harus. SPM itu, SPM tidak ditapkan oleh nasional. Yang kedua, SPM juga ditapkan oleh provinsi. Namanya, itu cukupnya bisa aja. Tetapkan. Namanya, ini di aspek regulasi. Pemerintahan nasional menetapkan SPM-nya sekian. Kemudian diberikan oleh provinsi. Kemudian diberikan oleh kabupaten. Kemudian diberikan oleh tingkat satuan pendidikan. Oleh madrasah. Boleh begitu. Nah, prakteknya SPM itu. SPM kabupaten tidak boleh lebih rendah dari SPM provinsi. SPM provinsi itu harus tidak boleh lebih rendah dari SPM nasional. SPM madrasah satu-duit itu tidak boleh lebih rendah dari SPM kabupaten. Nggak sama. Kan begitu ya. Logikanya begitu. Kalau upamanya nanti kabupaten provinsi mau menetapkan. Tapi kadang yang udah-udah kan nasional saja langsung denang gini. Nah. Jadi nggak boleh. Kita menetapkan SPM harus lebih tinggi. Satuan pendidikan itu dari SPM nasional. Tandar pelayanan minimal. Ya kan. Makanya. Mohon maaf kalau sekolah-sekolah yayasan yang sudah bernafid. Dia. Akuritasinya bukan oleh. Ban SM. Orang ISO. Bisa 2000. Ya. Aisio atau oleh. Ada buku MN kita yang suka makuritas itu apa? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu yang tugasnya untuk salah satu tugasnya untuk akuritas. Apa saja? Pokoknya pelayanan COVID saja Pak. Kayaknya SPM. Sukopindo. Sukopindo. Betul. Itu dia. Untuk. Sukopindo. Betul. Sukopindo itu. Akuritasinya. Itu pasti. Lebih tinggi dari Ban SM. Kalau untuk luar tingginya ya. Atau kalau untuk Madasanya. Atau kalau PT. Kalau buat ininya. Cukopindo itu. Dan seterusnya. Baik. Tapi sekalian. Nah saya lanjutkan. Jadi. Ini terkait dengan aspek. Bimbingan dan bagianya. Itu penting. Akal itu. Saya mohon sekali. Terima kasih. Terima kasih. Pokoknya teman-teman. Tidak boleh lapar. Teman-teman para penghasil. Harus. Terpenuhi. Supaya satu hari. Pukul ini bisa. Lebih. Supaya. Bimbingan dan naik. Iya. Saya ingin kan ya. Bimbingan dan naik. Iya. Saya mohon. Supaya nanti. Segera. Apakah saya ini. Ini. Apakah saya pun. Tidak lanjutkan nanti. Ata. Haji Mikri. Aja Rahmat. Itu ya. Tidak lanjutkan. Apa yang memenikan. Apakah. Tidak menutup. Apakah. Bok. Yang berikutnya. Bapak Ibu tugas. Setelah. Bapak Ibu. Kalau pengawas itu. Melakukan. Pembinaan. Fisik-fisik. Terus. Tidak. Teman-teman guru. Di webinaan itu. Jangan lupa. Kewajiban Bapak Ibu. Adalah. Hati laporan. Siap. Itu. Ya. Tidak ada tugas. Hati buat laporan. Dan terus. Terus. Saya ingin. Mendapat perhatian. Adalah. Di samping yang standar. Tentang pokok bahasa. Harus masuk. Subpokok bahasa. Masuk. Tuh kan. Yang biasa ya Pak. Itu. Tapi saya tolong. Mohon perhatikan. Karena nanti ada verifikator. Betul ya Pak. Makasih. Verifikator yang terakhir itu. Bentengnya ada di Bapak Ibu Pengawas. Nah. Verifikatornya ada di bentengnya. Ada di Bapak Ibu Pengawas. Jadi verifikasi dari tim dulu. Naik lagi verifikasinya. Yang terakhir kedua adalah oleh Kepala Madasa. Setelah Kepala Madasa berikut aja. Naik lagi. Yang tertinggi adalah oleh Bapak Ibu Pengawas. Contoh. Salah satunya adalah. Saya tidak mau lagi. Kaitan dengan. Gagayaan guru. Ya. Membuat konten. Salah satu. Naskah soal. Yang seolah-olah kekinian. Tolong perhatikan. Ya. Yang saya ingat betul. Beberapa bulan yang lalu. Kejajian di Jawa Tengah itu. Denger ya Pak Ketua ya. Nggak mau begitu-betul. Ya. Kita yang normal-normal aja. Kita nanti. Di hidupnya ada motif. Politis apa dan kerja. Itu. Menohok banget itu. Meskipun ngarang itu. Menohok banget itu. Tapi terlugiah nih. Akhirnya kan. Bagi bisnis. Toko buku ya apa. Kenerbit ya Pak. Kacau balap itu. Nah. Ini kan nengahmu saya. Diverifikasi. Atau memang sangat jago kolaborasi. Kalau buat dari teman-teman. Ya kan sedua kemungkinan. Yang tentang. Pelajaran agama. Pelajaran apa sih Pak? Pelajaran agama maksudnya. PIKI. PIKI. PIKI atau SEGALA. PIKI atau SEGALA. PIKI atau SEGALA. PIKI NANJAR SEORANG MUSLIM. Eh Pak Ganjar. Pak Ganjar ya. Pak Ganjar pakai NANJAR. PIKI NANJAR. Pak Ganjar. Pak Ganjar ya. Pak Ganjar seorang muslim. Kamu gitu ya. Tapi Pak Ganjar tidak taat. Sebagai muslim yang tidak taat ya. Apa-apa-apa gitu. Macam-macam ini. Tidak mau syukuri. Ya. Mohonlah. Meskipun itu nama Ganjar itu ada 777. PIKI NANJAR itu ada 777. Ngerupas saya menghitung sendiri. Maka aku. Tapi kan itu juga salah satu tokoh nasional. Ya kan aku. Benul. 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 Tapi kalau tokoh nasional kan. Kenapa-kenapa jadi kesinggung. Apalagi sudah dikaitkan dengan motif politik. Dalam rangka black campaign. Apa-apa. Nah ini ya. Saya mohon teman-teman dulu. Beberapa tahun yang lama ada Pak. Gus Dur apa-apa itu. Iya. Aliam apa itu Pak. Oli ya. Bikki. Bikki. Bikki ya. Nah saya mungkin begitu lah. Nah jangan. Gitu. Maaf saya. Nah itu. Itu kan tugas verifikator Pak. Kita nggak usah pengen terkenal-terkenal. Memang kata Nabi kalau pengen terkenal. Kencingin aja untuk selanjau-sel. Ya kan gitu ya. Gitu Pak dokter. Nah saya pikir. Segala itu. Yang kedua. Mengenang. Jangan sampai pengenang itu begini kontennya. Jangan sampai begini itu. Anak mengeluk. Apa ini belum diajarkan. Makanya Bapak Ibu coba yang. Maksudnya Bapak Ibu guru gitu. Bapak Ibu pengawas. Kalau yang PV2B guru itu. Materi yang. Ini belum diajarkan. Belum diajarkan. Dan sudah. Hal yang seperti ini lah. Ini kita kan kontennya khusus. Untuk ujian di madrasa kan. Iya Pak. Berarti adalah siswa yang semester akhir. Baik di MB. Di MTS. Maupun di madrasa. Alia. Alia. Nah. Bapak Ibu sekalian. Ini saya sedikit. Tapi Pak Asya mungkin juga sudah. Pak Tertua juga mungkin sudah. Meskipun ada breakdown waktu. Umum. Yang sparenya panjang itu. Tadi mulai tanggal 15 Maret. Sampai tanggal 10 April. Konon katanya. Bapak Ibu. Ada permintaan dari. Madrasa-madrasa. Iya. Yang supaya. Seragam. Silahkan. Itu namanya local wisdom. Kearifan lokal. Itu. Tapi. Harus konsekuen. Itu. Harus konsekuen. Silahkan. Jadi. Silahkan dulu ini dulu. Nanti diangkat. Lalu disimpulkan di titas kaupaten. Bapak. Komanya begitu. Belum lagi bicara. Ujian praktik ada gak Pak? Ada. Ada. Nah. Biasanya udah. Ujian praktik itu setelah. Sebelum apa setelah Pak? Sebelum. 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 Sebelum sih. Praktik olahraga. PAI. SPK. SPK. Sama. P.I. Apa ya? PIKI gak ada dulu. Praktik sholat. PIKI. Nah. MAPEL. 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 Ujian praktik. Sudah harus sama nih. Harus satu kaca. Harus satu ini. Satu. Satu konten. Postnya. Ya. Sudah ada di postnya Pak. Ada di post. Ya. Pokoknya patokannya. Post aja. Siap. Di post ada Pak. Farudu ilah. Ya. Itu aja Pak. Pakin aja. Pakin aja. Takutnya kita nanti dikomplen orang. Iya. Kecuali kalau. Nah ini kecuali. Tidak ada di post. Kecuali kalau memang. Itu mata kuliah mulau. Oh iya. Mata kuliah. Pelajaran kan. Lokal. Ya. Pak ini masanya pelajar kaya sana. Kan begitu ya. Makau. Jadi kan ada molokatnya. Pak sayang. Ini prakteknya tentang. Ibadah. Ya ketat duni. Pakin. Hapalan ini. Ini apa. Silahkan. Pakin. Silahkan berarti dia mengatur sendiri jadwalnya. Ini ya. Kaitan dengan yang praktek. Saya tujuh lah silahkan. Tapi. Kalau memang itu mau dihidikan. Tapi harus berangkat dari. Sepakatan. Bertenang. Ya harus bawa. Tersepakatan. Jangan sampai nanti berbeda-beda. Itu. Jangan dipaksakan lah. Enggak. Enggak pak. Musingin boleh pak. Enggak. Ini. Jadi dalam pos itu. Ada penentuan bahwa. Pelajaran PI dan Bahasa Arab. Harus mengacu kepada. KMA 183. Tahun 2019. Dalam. Kelas 3 sekarang itu. Khususnya di MTS. Itu yang kelas 1 dan kelas 2. Tidak. Tidak. Tidak mengacu keberang KMA. Dulu belajarnya. Sudah ada. Sudah ada kan. Artinya. Kelas 1 dan kelas. Semesta. Kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 dan kelas 2 itu. Di kelas 3 nya kan. Tidak. Tidak belajar. Yang KMA itu. Sedangkan. Dalam fisik isi. Sudah masuk ke KMA semuanya. Yang kelas 7 dan kelas 8 itu. Nah. Mereka juga berkuluh pesan. Tidak gitu. Tapi kemarin. Saya. Memberikan. Solusi. Seperti. Mungkin. Nanti ada. Percanda dari Bapak. Sekarang. Tugas kita adalah. Membuat. Katu Songa. Dan. Songa dari fisik isi. Yang dibuat oleh penduduk dan agama. Adapun. Nanti pelaksanaannya. Karena ada waktu. 2 sampai 3 minggu lagi. Bapak Ibu. Memberikan informasi. Kepada kelas 3. Tentang materi. Yang belum diberikan. Pada saat kelas 1. Kelas 2. Begitu. Kalau saya. Bapak. Salah atau tidak. Saya menyampaikan seperti itu. Artinya. Artinya. Nanti kan. Biar sama. Dan. Mtes itu. Ada kesepakatan. Sampai ke sana. Begitu. Makanya. Kami sudah. Melaksanakan kegiatan. Ini. Di. Bara dasa gunung. Seperti itu. Ada penyakit. Seperti itu. Ada kami sampaikan. Alatnya seperti itu. Akan kami sampaikan di sini. Biar. Nanti rekan-rekan penolak. Di MTF. Juga. Kalau sepakat. Ya seperti itu. Kalau tidak. Ya. Nanti didiskusikan. Baik. Terus. Baik. Saya. Ini loh. Pak Muhammad. Tahan dulu. Ini. Jadi. Aturannya. Saya. Bik. Terus. Pak Cik. Aturannya. Bahwa ini. Kisi-kisinya. Atau materinya. Harus mengacu kepada. KMA 183. KMA 183. 183. Yang sempat. Turur amai itu ya. Yang. 41 kan. Tidak ada halifah itu. Dihilangkan. Di alihah itu. Tidak ada matrik halifah. Tidak ada dihilangkannya. Di alihah tadi. Sementara itu. Tidak dipakai. Masih. Harus. Harus dipakai. Harus dipakai. Ya harus itu harus dipakai. Jelasnya. Karena anak terlalu nya 2020 kan yang 113. Dihilangkan. Dia tahunnya 2020. Ya. Anak-anak yang kelas 3 sekarang. Tidak mengalami. Tahunnya kamu tidak mau pakai KMA itu. Oh. Mohon maaf. Bagaimana surut. Mohon maaf. Jadi. Ada beberapa. Bahkan. Cenderung sedikit. Di mata pelajaran agama itu. Yang berbeda ya. Yang diajarkan dengan. KMA 183. Jadi tidak untuk semua. Jadi kelas 1, kelas 7, kelas 8 tidak diajarkan Paling untuk akhidat saja Hanya 1 atau 2 kadir yang tidak diajarkan Diajarkan yang sesuai KMA 183 itu Jadi mereka di 2 tahun yang lalu Itu memakai PMA 2 2018 165 2013 Jadi pembelajaran PMA dan masyarakat itu Nah kemudian di tahun 2019 ada PMA 1 2018 Nah itu kebetulan diterapkannya di tahun kajaran 2020 Jadi ada beberapa konten atau KE yang Tidak mereka pelajari di kelas 1 dan 2 Tidak tersampaikan Yang berkirisan yang sama juga banyak Hanya sedikit saja yang tidak ini Terima kasih ya Pak Dede Ini kita diskusi konteks Tapi saya ingin terima kasih Jadi ajak Prinsipnya bahwa Soal itu diambil dari 3 tahun Proses pembelajaran Betul ya? Betul Tahun kelas 1 atau tahun Tahun kelas 1? Tahun kelas 3 lah Kalau untuk EP gimana? 456 Nah komposisinya sudah jelas ya? 25, 30, 50 20, 30, 50 20, 30, 50 20 di tahun pertama Tahun kelas 2? 50% Nah ini itu seorang karena ini kewajiban di harus menggunakan KMA 183 Maka komposisinya itu 50%-nya kan begitu memahami Nah Tadi dijawab oleh Pak Dede Ini kan jadi tesan-tesan Atau kali melengkapilah komplementer Tidak semua Yang di KMA 183 juga ini adalah merupakan semua dari KMA Tidak Sebelumnya Kan gitu ya? Betul Sebagian kecil Sebagian kecil Nah Kita kalau bicara ada hasil bilangan Cari yang persamaannya Betul Himpunan Yang beririsan Apa? Yang beririsan Yang beririsan Ini maksudnya Bapak Ibu Pengawas Ini maksudnya Sama-sama Kmahmat kanyakan itu bukan untuk pengawas Bapak Ibu Pengawas untuk menjelaskan ke Bapak Ibu Betul Betul Pak Betul 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 Untuk semua Tidak Bapak Ibu Pengawas Kalau begitu Bapak Ibu Pengawas Mane untuk menjelaskan Bapak Ibu Pengampung pelajaran itu sama hurufnya beda disebutkan aja sama hurufnya tapi beda disebutkannya makanya saya itu bagus itu makanya mohon banget juga tampilkan juga pokok bahasa ini sehari penuh kalau pengen ideal ya lebih mantap lagi tapi nah ini bagaimana caranya SKS sistem kebut sehari-hari semalamat ya semalamat tidur nah saya pikir itu ya Pak terbakasih banget ini hasil yang begini muncul Pak Bapak Ibu jangan sampai beginilah ketika ada pertanyaan-pertanyaan oleh Bapak Ibu guru yang lainnya macam-macam ini orang Teguh nggak solusi eh lah kepala paling bisa ya Pak apapun yang terjadi oke aduh usah ke dokter nanti saya nanyakan dulu ke Pak Namat wah surpa dokter wah nggak bisa nah karena itu saya pikir hal-hal yang menjadi akan potensi ya potensi kursial yang untuk bertanya kan munculkan sekarang jadi ada inventarisin masalah lama-lama kemudian kemungkinan bagus yang menyebabkan gitu ya langsung dipombinasikan nah yang berikutnya terakhir ini ujian ada ujian itu tadi jemput-jemput olahraga memang ada prakteknya khawatir ini ini saya tidak tahu persis kemarin kan waktu pelajarannya olahraga nggak ada kita boleh nggak boleh boleh terskul nggak boleh terskul ya tapi prakteknya ya Pak yang saya ingin tanyakan berkaitan dengan yang saya tanyakan disini di di bawah empat dibentuk dan materi ujian bagian A bentuk ujian disana ada bentuk ujian tulis praktek penunggasan portfolio kemudian yang nomor empatnya itu ada mata pelajaran penjas atau orkes seni budaya makarya penyusahaan informatika dan serta mata pelajaran tertentu atas pertimbangan untuk kemungkinan dibujikan dalam bentuk praktek atau penugasan penugasan aja jadi kalau tadi terkait dengan pelajaran PAP kan biasanya kalau ini tingkat MP kalau tingkat MP biasanya kayak gigi suka ada kurang lebih suka ada tes biasanya apakah tidak bermasanya praktek apakah termasuk ke dalam mata pelajaran tertentu karena ini kalau dilihat dari konten kualitas itu kan apalagi anak MP praktek sholat dan baca kudus-kudus itu bisa menjadi salah satu keterampilan nah ini saya saya lagi-lagi meyakini betul bahwa hari ini kegiatan FDD sangat amat bermanfaat bahkan bukan hanya bermanfaat ini justru tempatnya untuk menjawab problematika mohon maaf harapan saya saya tidak mau teman-teman bapak ibu pengawas kalah cepat dengan teman-teman bapak ibu guru bapak ibu kepala siap bacanya pemahamannya bapak ibu pengawas gini-gini cek joknis boleh ini nah sebabnya tahu sedikit dari yang banyak tapi begitu bunuh-bunuh alasan anak kalau ini ya tapi bapak ibu pengawas tahu banyak dari yang sedikit sedikit itu bagus sekali ya ungkalkan hal-hal yang begini bentuk uji yang apa ini menyakut marwah kita itu juga saya paham bapak ibu beberapa marwah kita jadi bapak ibu bahasanya mumpuni di mata teman-teman anak buah kita guru pengakutan madrasa ini supaya semuanya perhatian untuk bad brainstorming karena maaf ini ini yang begini kan soalnya bukan ini informasi siapa yang lebih cepat akselerasi informasi saja nah ini kan kita di sharingkan disini kita sharingkan disini bersama-sama bahkan boleh jadi mungkin ini pun tidak kita baca tapi adalah yang bercepat irtilah lebih-lebih kalau mungkin dikaitkan dengan regulasi yang lain tadi seperti saya berarti saya olah-olah ke tidak diajar karena tidak boleh dibenaskan kalau mengenakan nah nanti berikan argumentasi apa ini berarti apa dikembalikan contoh ini saya saya baca dari ibu mata pelajaran penjaskan rekes ya prakarya kuriasaan hormat tertentu atas pertimbangan mutub pengukuran diujikan dalam mutub praktek boleh jadi dia akan akan rewel akan si kepala atau guru silahkan tapi ukurannya jadi bapak ibu juga bapak ibu bijak ininya memimpin ininya bijak tapi kalau mama guru yang rewel atau yang rada kita kan ada lebih keumum dalam bahasa hukum namanya ada opini 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 ini ini kira-kira teman-teman bisa dia mengerti seperti itu nah terakhir terakhir saya ingin berharap bahwa bapak ibu sekalian baca lagi baca lagi ulangi lagi di rumah dan seterusnya pokoknya di tempat besar dari mana supaya nanti kutuk dari apa yang saya sering menjelaskan dari mulai aspek regulasinya sampai kepada hal yang bersifat teknis terakhir 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 saya coba menghalil itu terakhir 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 yang lebih terakhir lebih efektif efisien memanfaatkan waktu yang yang sangat seranai katanya ini bagi gue ya ada jenjang karena itu nanti rumputnya KKG ada rumput mata pelajarannya saya pikir itu bagus supaya lebih efektif terima kasih Pak Kasih terima kasih Pak Ketua terima kasih Bapak Ibu di jajaran saya Bapak Ibu Pengawas saya banggakan menemukan ini untuk jaga kesehatan terima kasih mohon maaf atur rumah cukup sekian